Ya Pemirsa dan atas informasi ini saham NISP dengan kode LCBC NISP ini Pemirsa ya di Bursa Efek Indonesia kemarin melesat bahkan hingga 7% sebelum akhirnya ditutup di sekitar 5% lebih. Dan tiangkan kita bahas Pemirsa kita ke agenda ekonomi terlebih dahulu dimana dari Singapura ada Neraja Perdagangan Singapura, dari Malaysia ada PDB Malaysia dan dari India ada cadangan divisa India. Kemudian dari Amerika Serikat Pemirsa ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat dan dari Eropa Pemirsa ada pidato gubernur Isi Bilagats dan juga ada IHK Inti Eropa. Dari emiten Pemirsa ada beberapa saham yang menggendakan sejumlah hal seperti GGR PR UPS, PPGL Dividend Tunai Interim, Cepin X Dividend Tunai Interim, berikut juga dengan TRIS, kemudian KAST DPS Dividend Tunai. Jaya juga DPS Dividend Tunai Interim, MARK atau MAF Pembayaran Dividend Tunai, MPXL Pembayaran Dividend Tunai, PNGO Pembayaran Dividend Tunai. Dan update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang akan menjadi gambaran mungkin ya pembukaan perdagangan sesi 1 Pemirsa di mana Nikkei terpantau naik tipis 0,02%, Surat Times turun 0,52%, Kospi turun 0,65%, Hang Seng turun 1,36%. Ada kemungkinan indeks harga saham gabungan juga mungkin akan dibuka di teritor negatif di akhir pekan ini. Kita akan ulas pemirsa bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari InfoFesta. Pak Wawan apa kabar? Baik selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Wawan. NISP atau Bank OCBC yang mengakusisi Commonwealth 99%, bahkan yang 1%nya lagi katanya kabarnya juga akan diakusisi. Ini sebenarnya meskipun belum sah tapi memang sudah bisa dipastikan ini akan berjalan begitu ya Pak? Ya seperti tadi disampaikan bahwa perjanjian niat jual belinya itu sudah disampaikan Pak OJK ya. Tinggal menunggu persetujuan dari OJK. Jadi saya rasa kalau OJK sudah memberikan izin bisa diselesaikan paling tidak butuh waktu setengah tahun paling cepat menurut saya. Jadi transasinya sendiri mungkin akan betul-betul terjadi itu di antara Q3 atau Q4 di tahun 2024. Oke, tapi biasanya kalau market kan meresponnya itu begitu ada informasi yang keluar apalagi kalau ini dipastikan sudah akan berjalan begitu ya. Tapi kalau melihat peluangnya seperti apa sih Pak mungkin dari segi kinerja Commonwealthnya apa yang menarik sehingga NISP tertarik untuk melakukan pengambil alihan? Ya Commonwealth sendiri sebetulnya kalau dari sisi kinerja ya itu terhantam oleh pandemi. Terakhir kali dia profit adalah tahun 2019 setelah pandemi tahun 2020, 2021, sampai dengan 2022 kemarin itu mencatatkan kerugian. Sehingga ya memang mungkin dari sisi Commonwealth Australinya melihat bahwa menjadi tidak menarik lagi ya. Sementara bagi NISP ini salah satu cara untuk pertumbuhan anorganik ya. Jadi mengakui sisi Bank Commonwealth ini langsung menambah jumlah nasabah mereka, networknya, lalu juga sistemnya, kredit-kreditnya. Ini langsung masuk ke NISP. Sehingga dari sisi market cap juga NISP jauh lebih besar dari Commonwealth. Dana pihak ketiga NISP ini sekitar Rp160-Rp170 triliun, Commonwealth itu belasan triliun saja. Jadi kira-kira ya naik mungkin 15 persen gitu ya. Tapi secara prospek tentu saja ini sangat baik untuk NISP karena dengan kapasiti yang lebih besar diharapkan mereka mampu mengangkat Commonwealth dari kerugian menjadi profit. Oke berarti ini tujuannya salah satunya adalah tentunya meningkatkan skala bisnis dari OCBC Indonesia sendiri begitu ya. Boleh digambarkan lebih jauh Pak kerugian dari Commonwealth sendiri seperti apa sih saat ini sehingga bisa menjadi gambaran untuk para investor langka dari OCBC mengakuisisinya? Sebetulnya kalau kerugian memang terus bertambah ya di tahun 2022 itu sehingga saya itu sekitar mungkin Rp40-Rp50 miliar net lossnya. Sementara di tahun ini itu mencapai hampir Rp300-Rp400 miliar gitu. Jadi ya memang secara operasional itu terus merugi. Dan secara kinerja juga dari sisi net interest margin itu sebetulnya Commonwealth di bawahnya NISP juga. Jadi memang ini diharapkan NISP ini menjadi pemilik baru Commonwealth Indonesia. Ini dapat membawa ekspertisenya dalam mengelola pengos PCBC untuk bisa meningkatkan kinerja dari Commonwealth itu sendiri. Oke kalau kita lihat dari profil NISP sendiri market capnya itu mencapai Rp26,85 triliun sejauh ini. Bagaimana Anda melihat ya memang prospeknya dianggap cukup menarik untuk meningkatkan skala bisnis dari NISP sendiri dari segi nasabah dan lain sebagainya. Tetapi untuk saat ini akuisisi yang akan dilakukan apakah kira-kira tidak membebani kas dari NISP sendiri? Untuk itu tidak ya karena NISP sendiri beda dengan Commonwealth ini memang bank yang profit gitu. Jadi memang mereka memiliki permodalan yang cukup untuk melakukan akuisisi senilai Rp2,2 triliun tadi. Oke jadi dianggap sejauh ini tidak akan membebani kasnya begitu ya Pak ya? Secara kasih tidak membebani tetapi memang dari sisi kinerja dalam jangka pendek setelah Commonwealth dikonsol kan begitu dibeli 99% otomatis kinerjanya akan dikonsol kepada kinerjanya NISP. Ini menambah aset ya tetapi dari sisi kinerja memang akan mungkin sedikit turun. Ini yang mungkin investor harus aware juga tapi dalam jangka lebih panjang ya diharapkan setelah strategi yang dilakukan NISP ini masuk ke Commonwealth ya paling tidak secara profitabilitas akan naik ya. Tapi sekali lagi dalam jangka pendek bisa jadi justru kinerja NISP secara rasio itu akan turun. Oke tapi kabar ini cukup mengejutkan gak menurut Bapak? Bagi kelangan pengamat? Ya sebetulnya tren bahwa bank-bank ya terutama bank asing ya yang berpindah ke pemilikan ini tidak hanya on-weld ke NISP. Terakhir itu per hari ini juga itu sebetulnya yang resmi itu adalah Citibank Indonesia itu akan dibeli oleh UOB Indonesia. Ini memang sejalan dengan pasca pandemi ini strategi dari bank-bank asing yang global begitu itu lebih fokus sehingga bisnis-bisnis pada negara-negara emerging market ini dilepas kepada bank-bank regional yang ada di situ. Oke Pak Wawan kemarin kan kita lihat bahwa harga sahamnya sempat melesat lebih dari 7 persen bahkan di penutupan ya agak turun 5 persen lebih tetapi Anda juga sampaikan tadi bahwa proses akusisi bank Commonwealth dari OCBC NISP ini sendiri kan sebenarnya diharapkan selesainya paling lama di kortal ketiga 2024 akhirnya tahun depan begitu ya. Apa rekomendasi Anda untuk tips untuk pemirsa di saham NISP saat ini? Ya secara kinerja NISP sebenarnya cukup baik ya artinya ini bank yang profit ya memang mungkin tidak setinggi profit dari bank-bank lain tetapi secara growth itu tetap ada ini sentimen jangka pendek bahwa oh mereka akan akusisi mereka akan tumbuh secara anorganik ini memang bisa mendorong harga sahamnya naik. Jadi pikiran saya mungkin sampai akhir tahun harga sahamnya bisa menuju ke 1.200 sampai dengan 1.250 tetapi sekali lagi kemungkinan profit taking juga besar sehingga saran saya kalaupun mau masuk ke NISP ini persiapkan juga untuk cut loss pointnya dan kalau mau di hold ya bisa di hold sampai dengan tahun depan begitu. Oke masih ada peluang ke 1.200an tetapi ini sudah karena kenaikannya cukup signifikan di hari kemarin begitu ya harus cut lossnya harus ketat begitu ya harus disiplin begitu ya Pak ya? Ya karena ini memang sentimen akusisi ini karena akusisi ini memang sekarang terlihat menarik tetapi umumnya itu akan ada negosiasi lalu bisa bisa tiba-tiba ada kabar oh bahwa ini mundur gitu ya waktunya bisa jadi lebih dari Q3 dan seterusnya ini ini berita-berita seperti itu bisa saja membuat harga sahamnya justru turun. Tetapi secara prinsip kalau betul akusisinya terjadi ya ini secara strategik baik untuk NISP. Oke ini lebih ke investor kayaknya menyambut positif dengan berspekulasi untuk hal yang mungkin baru akan terjadi di masa mendatang dan belum tentu sesuai dengan ekspektasi begitu Pak ya? Betul. Oke kita lanjutkan nanti dengan sejumlah sentimen lain pemirsa mulai dari eksternal dan juga peluang pembukaan serta sampilihan usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di segmen Market Bus. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dan kita masih akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Wawan Henrayana Vice President dari InfoFesta. Pak Wawan tadi kita lihat ya pembukaan dari bursa Asia cuma Nikkei yang menguat tapi tipis sekali. Wall Street juga cenderung variatif, Eropa juga variatif, ada informasi data pengangguran Amerika Serikat yang meningkat begitu ya. Agak mengkhawatirkan kayaknya. Peluang pembukaan pada pagi hari ini akan gimana kira-kira Pak? Ya untuk pagi hari ini bisa saja memang kita juga dibuka negatif ya karena ESG sendiri kan sudah mendekati 7.000 juga. Jadi wajar aja kalau memang ada asib profit taking apalagi didukung oleh regional yang sedang merah. Tetapi secara trend sampai dengan akhir tahun saya yakin bahwa ESG akan cenderung untuk masih bisa positif. Karena kemarin itu sudah ditetapkan pasangan Capres-Cawapres sehingga masa kampanye juga akan dimulai nanti di akhir bulan ini di tanggal 28. Ini imbasnya biasanya akan ada butuh power effect yang positif kepada market saham. Oke masih terjadi pemungkutan suara terkait dengan anggaran federal di Amerika Serikat untuk menghindari terjadinya penghentian pemerintahan atau shutdown dan batas akhirnya itu adalah 17 November waktu Amerika Serikat atau mungkin malam ini gitu. Tapi kayaknya nggak bakalan ada shutdown ya Pak ya? Ya secara sejarah itu selalu di-approve itu ya setelah terjadi kesepakatan antara Republik dan Demokrasi pasti di-approve juga. Pas minute biasanya ya? Ya tetapi sejarah menunjukkan shutdown paling lama terjadi di masanya Presiden Trump itu pernah shutdown hampir satu bulan sehingga saya. Tetapi setelah itu ya di-approve ya jalan normal lagi. Oke. 6.958 indeks harga saham gabungan kita ditutup kemarin gitu ya. Cukup wajar ya Pak ya ketika ada aksi net for and sell ya? Saya yakin... Ataupun aksi jual maksud saya dalam akhir pekan ini. Ya. Hari ini ya ISK akan mencoba untuk bertahan pada support Rp1900 dan semoga ya kalau memang ada katalis positif bisa menembus ke Rp7.000. Tetapi dalam tren jangka panjang sampai dengan akhir tahun nanti ya saya yakin ISK pasti bisa menembus ke atas Rp7.000. Pasti ya akan menembus ke atas Rp7.000. Kita tunggu saja waktunya begitu ya. Tapi support terkuat saat ini di Rp6.900. Kalau Rp6.900 tidak turun ke bawah ya berarti akan melanjutkan penguatan begitu ya Pak ya? Ya kalau bisa bertahan di atas Rp6.900 ya harapannya di minggu depan terutama itu akan menatap ke Rp7.000. Karena memang secara hasil laporan keuangan juga tidak terlalu buruk ya beberapa juga masih masih baik. Walaupun pertemuan ekonomi kita memang sedikit di bawah ekspektasi. Tapi diharapkan di Q4 didorong dengan perputaran uang oleh kampanye ini yang mendorong kindir C&M bisa naik kembali. Oke tapi aksi boykot yang terjadi saat ini seiring dengan dikalaukannya fatwa MUI menurut Anda akan menjadi tantangan tersendiri juga nggak? Untuk boykot sendiri menurut saya kalau untuk kinerja MV10-MV10 big cap ya itu minimal sih sebetulnya. Memang betul beberapa MV10 ada yang menjual produk yang mungkin dipersepsikan bahwa ini mendukung Israel gitu ya. Tetapi itu relatif kecil kalau kita bicara market cap dari bursa itu sendiri. Oke dari segi pendapatan mungkin akan ada peluang dikhawatirkan akan turun signifikan nggak? Khususnya untuk yang retail? Retail pun itu spesifik retail yang menjual produk-produk impor ya. Jadi beberapa retailer mungkin yang justru sasarannya adalah pada menengah atas gitu. Yang memang terkait dengan produk-produk yang dipersepsikan dekat dengan Israel. Jadi itu walaupun mungkin ada tetapi saya rasa cukup minimal sih. Cukup minim begitu ya. Jadi masih jauh lah kalau dibilang akan mempengaruhi ekonomi Indonesia begitu Pak ya? Iya. Oke. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini turun 0,3% untuk IISG sesuai proyeksi ada di 6.936 tapi masih berada di level support menurut Pak Wawan yaitu di 6.9 gitu ya. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini turun 0,3% untuk IISG sesuai proyeksi ada di 5.936 tapi masih berada 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 di 5.936. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini turun 0,3% untuk IISG sesuai proyeksi ada di 5.936 tapi masih berada di 5.936 tapi masih berada di 5.936 tapi masih berada di 5.936.